Halo kalian sedang mencari iPhone paling worth it di tahun 2023, iPhone 13 ini masuk dalam kategori list teratas iPhone paling best value for money ya di tahun 2023 ini. Langsung saja ini adalah alasan beli dan tidaknya iPhone 13 di tahun 2023. Alasan pertama membeli iPhone 13 adalah harga dan storage-nya. Jadi harganya sudah turun pada saat rilis itu sekitar 15 juta, sekarang kalian bisa beli di kisaran 11.900.000. Itu sudah turun kisaran 3 juta, ya memang di ibox masih di 12.500.000, kemarin sempat turun di 11.999.000, tapi di marketplace masih tetap stabil di 11.900.000. Dan bisa dibeli stoknya ready ya, jadi nggak usah khawatir untuk keterbatasan produknya. Dan dari segi harga ini, iPhone 12 pun yang storage 128GB itu harga di 10 juta ke atas ya, bahkan ada yang 11 juta. Jadi mirip-mirip tambah sedikit langsung bisa dapat iPhone 13 yang generasi dan fitur-fiturnya lebih baru. Kemudian untuk storage-nya, best model storage di iPhone 13 series atau di iPhone 13 mini itu mulai di 128GB. Kalau kalian beli iPhone 12, 12 ke bawah sih, itu mulainya best modelnya itu di 64GB. Jadi masalah storage 128GB itu sudah yang paling aman ya. Kemudian alasan kedua, nggak usah terlalu pusing ya, iPhone 13 ini ternyata nggak terlalu beda jauh dengan iPhone 14. Buktinya dari segi desainnya, dari segi layarnya, tipenya juga masih 6.1, 60Hz juga masian. Kemudian dari segi desainnya juga masih diagonal juga, sama seperti iPhone 14. Jadi alasan tidak bedanya dengan iPhone 14 itu menjadi alasan kuat kenapa iPhone 13 masih terlihat kekinian. Kemudian alasan selanjutnya jelas dari segi performanya. Karena chipset yang digunakan iPhone 13 itu sama persis dengan iPhone 14. Tapi memang iPhone 14 itu menggunakan GPU core yang lebih banyak ya, 5 dibanding 4. Tapi secara performa sehari-hari nggak ada perbedaan yang signifikan. Tapi memang kalau teman-teman agak konsen sedikit, memang RAM di iPhone 14 itu di 6GB, kompar to iPhone 13 yang hanya 4GB saja. Tapi bagi kebanyakan orang dari segi performa, menurut saya nggak ada perbedaan yang signifikan sama sekali. Kemudian alasan selanjutnya kenapa membeli iPhone 13 di tahun ini jelas dari sektor baterainya. Meskipun secara kapasitas 3245H, kita akan ngomongin soal iPhone dan efisiensi dayanya ya, karena dia menggunakan silikon sendiri, kemudian software sendiri, sehingga optimalisasi baterainya itu sangat maksimal. SOT yang bisa saya dapatkan kurang lebih 7 jam dengan menggunakan data seluler. Untuk nge-charge-nya juga terbilang cepat ya, kemarin saya nge-charge kurang lebih dari 0-100 itu sekitar 1 jam 38 menit. Tapi untuk menyentuh dari 0-50 itu kurang dari 30 menit. Jadi menurut saya kalau menggunakan charger MFI pihak ketiga yang benar-benar bagus kualitasnya, iPhone 13 ini sebenarnya nggak ada masalah untuk baterainya. Kemudian untuk alasan selanjutnya adalah dari sektor software-nya. Kita tahu bahwa iPhone itu memiliki jaminan update software sampai 5 tahun ya, dan iPhone 13 ini kan mulai dirilis tahun 2021 akhir. Bisa diprediksi sampai 2026, bahkan ada potensi ke 2027. Jadi nggak usah khawatir untuk software update-nya. Kemudian alasan selanjutnya atau alasan pamukas, kenapa membeli iPhone 13 jelas dari sektor kameranya. Kita nggak usah ngomongin hasilnya ya, kalian bisa melihat sendiri hasilnya itu di semua sektor merata. Yang paling saya suka adalah sensor dari iPhone 13 ini lebih update dibandingkan generasi sebelumnya, sehingga bokeh natural yang dihasilkan cukup dalam. Dan dengan sensor besar ini, waktu ketika kita mengambil low light itu lebih minim. Kemudian dari segi sistem stabilisasi, mulai iPhone 13 series itu sudah menggunakan teknologi Safe Image Stabilization. Bukan ois biasa ya, ketika kita kemarin membandingkan iPhone 12 Pro dan iPhone 13, ternyata saat saya lari itu masih stabil di iPhone 13 ya, dengan teknologi Safe Image Stabilization. Kemudian masih dalam wangan cukup kameranya, tapi ini lebih ke fiturnya, yaitu cinematic mode atau portrait video, kalau teman-teman lebih familiar. Ini benar-benar cutting edge-nya terbilang cukup matang ya iPhone 13 ini. Bahkan kita bisa mengatur fokusnya pada saat recording dan telah kita record. Jadi ini benar-benar fleksibel untuk cinematic mode-nya. Dan hasil videonya, kita nggak bisa meragukan lagi iPhone, HDR-nya mantep banget. Kemudian jika kita upload ke sosial media, seperti Instagram, Instastory-nya itu juga juara ya iPhone 13 ini. Alright, itu tadi adalah alasan beli iPhone 13 di tahun 2023. Dari semua aspek yang saya paparkan tadi, dari segi baterainya, kemudian performanya, kamera, sampai update software-nya itu masih sangat panjang ya, jika kita beli event di tahun 2023 ini. Tapi masih ada hal-hal yang perlu kalian perhatikan sebelum membeli iPhone 13 ini. Alasan yang pertama adalah dari segi support USB-nya. Ini masih USB Lightning ya, jadi sangat repot ya. Ada tiga hal kenapa USB Lightning ini ketinggalan. Yang pertama dari segi transfer datanya, itu lebih lambat dibandingkan dengan USB Type-C. Kemudian hal yang kedua, agak repot sih kalau teman-teman memiliki device yang sudah support USB Type-C, sehingga perlu membawa dua kabel sekaligus. Kemudian alasan ketiga, mending tunggu aja sih, karena di iPhone A15 series itu rumor yang beredar, itu bakal menggunakan USB Type-C. Jadi itu adalah alasan pertama kenapa USB Lightning bener-bener sudah ketinggalan banget. Kemudian hal yang kedua adalah dari segi layarnya. Saya tidak akan menyerang dari segi refresh rate-nya ya yang masih 60Hz. Bagi kebanyakan orang, nggak ada masalah sama sekali. Yang ingin saya like di sini adalah kasus masifnya green screen dan white screen di iPhone 13 series. Meskipun kemarin kalau kalian menyimak channel ini, kita sudah membuka open diskusi di tabel komunitas. Mereka ada beberapa yang menyebutkan bahwa iPhone 13 Pro mereka mengalami green screen, bahkan iPhone 14 Pro dan 14 Pro Max juga mengalami hal yang sama. Ini HP mahal-mahal, kok gampang banget green screen dan white screen ya? Dan setelah usut punya usut, memang kemarin ada beberapa produksi layar seperti BOE itu masif ya, terjadi green screen dan white screen. Cuman tidak menutup kemungkinan teman-teman, Samsung dan LG mengalami hal yang sama. Tapi memang kasusnya lebih minim dibandingkan dengan BOE. Dan kemudian ketika teman-teman memilih iPhone 13 yang versi reguler, apakah bakal mengalami hal yang sama seperti yang versi Pro? Untuk saat ini, kasusnya memang lebih minim dibandingkan dengan yang versi Pro. Meskipun kemarin pada saat saya melihat lagi di open diskusi di tabel komunitas kita, itu ada yang bertestimoni bahwa iPhone 13 Pini dan iPhone 13 reguler dia juga mengalami green screen ya. Jadi memang tidak menutup kemungkinan meskipun kasusnya kecil. Itu pun dia bilang bahwa itu adalah unit batch lama, bukan batch baru. Semoga saja yang batch baru ini, itu bisa lebih tahan lama. Jadi untuk kasus batch baru, saya belum menemukan sih sampai saat ini di tabel komunitas. Ataupun kalau teman-teman yang memiliki iPhone 13 batch baru, kasih tahu kita di kolom komentar di bawah mengalami hal demikian atau tidak. Terima kasih bagi kalian yang sudah nonton video ini sampai akhir. Ojo Lali, jaga kesehatan. Dan kalau teman-teman merasa terbantu dengan konten ini, monggo silahkan like, kemudian subscribe, komen gratis. Tapi tetap kalian bisa mendapatkan informasi mengenai dunia pergadgetan. Sampai ketemu di video selanjutnya. Peace out.